Paskah Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, angka pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jud Mutia, Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan. Lonjakan perawatan pasien COVID-19 ini terjadi pasca Lebaran Idul Fitri, yang meningkat hingga 25 persen dari angka sebelumnya. Akibatnya saat ini kamar perawatan pasien COVID-19 di Ruang Rucu Terisip Penuh, dengan pasien dari Kabupaten Aceh Utara, Kota Loks Maweng, bahkan dari Kota Langsa dan Kabupaten Biren. Jalaluddin Humas Rumah Sakit Umum Jud Mutia Aceh Utara mengatakan, peningkatan ini terjadi jelang puasa Ramadan, dan lonjakan tertinggi terjadi seminggu jelang Lebaran Idul Fitri. Kita lihat memang sebelum Lebaran pun, dari awal puasa kita memang kasus COVID-19 ini terus meningkat, sehingga daya tampung tempat kita memang bukan penuh, tapi sudah lebih tinggi dari biasa. Kita ada kapasitas tempat tidur ada 25, di Rucu ada 6 tempat tidur, sampai hari ini di Rucu penuh 6 orang. Jadi total pasien hari ini ada 13, sehingga kemarin pun ada meninggal 1, jumlah yang meninggal sampai 54. Pasien COVID yang mengalami penyakit penyerta, akan dilakukan perawatan di Ruang Rucu, yang mempunyai kapasitas perawatan 9 kamar, dengan tenaga medis penunjang. Kapasitas ini mulai terisi sejak 2 pekan oleh pasien COVID-19 dari rujukan rumah sakit lain. Jalurin menambahkan saat ini total pasien COVID-19 di rumah sakit Cik Mutia, Aceh Utara, mencapai 13 orang dengan jumlah total yang meninggal dunia, mencapai 54 pasien.